Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel GMPONGRAPHY Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara edit video dengan filter 1930s yang lagi trend dan viral di tiktok Menggunakan aplikasi CapCut Seperti ini contoh videonya Oke tanpa bahasa basi terlalu lama Kita langsung aja ke tutorialnya Oke untuk langkah yang pertama Kalian buka aja aplikasi CapCut Kemudian klik yang proyek baru Selanjutnya masukkan foto yang ingin kalian edit Nah misal saya pilih fotonya yang ini Setelah itu klik tambah Lalu geser ke kanan dan hapus watermark Terus manjangkan ya durasi fotonya kurang lebih 10 detik seperti ini Kemudian kalian klik di bagian fotonya seperti ini Terus pilih yang gaya Selanjutnya kalian geser di bagian ini ke kanan dan pilih yang foto AI Dan disini ada dua pilihan ya untuk filternya Yang pertama ada gaya 70an Nah kalau yang gaya 70an ini nanti pakenya baju kopi ya teman-teman Nah langsung aja kita klik Terus yang kedua ada model retro Nah kalau yang model retro ini yang lagi viral ya teman-teman Nanti akan secara otomatis memakai baju jazz Langsung aja kita klik Nah seperti ini untuk hasilnya Setelah itu klik checklist Terus kalian kembali Kemudian untuk melihat perbandingannya Kalian lihat menu yang ada di bawah dan pilih yang overlay Terus klik tambahkan overlay Selanjutnya masukkan fotonya Nah untuk fotonya sama ya seperti yang di awal tadi Nah fotonya yang ini Setelah itu klik tambah Terus perbesar overlaynya Agar sama dengan foto yang sebelumnya ya Seperti ini Kemudian panjangkan durasi overlaynya Agar sama dengan foto yang di atasnya Nah seperti ini Terus geser menu sedikit ke kanan Dan pilih yang tutupi Nah yang ini Nah disini ada horizontal Ada cermin Ada lingkaran Ada persegi panjang Ada hati Dan ada bintang Nah kalian pilih aja yang horizontal Selanjutnya Kalian putar garis kuningnya 90 derajat Searah jarum jam Seperti ini Terus klik icon keyframe yang ini Nah untuk keyframe yang pertama Kalian arahkan aja Garis kuningnya Mentok ke kiri Seperti ini Kemudian kalian Kalian geser garis putihnya Ini ke akhir foto Terus klik keyframe yang kedua Dan arahkan garis kuningnya Ke kanan Mentok seperti ini Setelah itu Setelah itu klik icon yang ini Terus klik lagi ya Yang checklist Nah untuk hasil sementaranya Seperti ini Kemudian agar terlihat Seperti foto tahun 90an Kalian klik aja Foto yang di atas Selanjutnya Geser menu ke kanan sedikit Dan pilih yang filter Terus di bagian ini Kalian geser lagi Dan pilih yang hitam putih Nah disini Kalian pilih aja Filternya yang sesuai Dengan keinginan ya Ada BW3 Nah filternya seperti ini Ada hitam putih Ada penyihir Ada liburan romawi Ada hutan hitam Ada BW2 Ada coklat Dan juga masih banyak lagi Oke disini Saya pilih yang ini aja ya Yang coklat Terus untuk intensitasnya Kalian bisa naikkan Atau turunkan Sesuaikan aja ya Dengan fotonya kalian masing-masing Nah disini Saya turunin aja Sedikit menjadi 70 Nah seperti ini Setelah itu Klik checklist Lalu kalian kembali Ke menu awal Kemudian tinggal Tambahkan musiknya ya Caranya lihat menu Yang ada di bawah Dan pilih yang audio Terus karena videonya Saya ambil dari tiktok Dan disini Saya cuma mau Ngambil audionya aja Jadi pilih aja yang di ekstrak Kemudian masukkan videonya Nah videonya yang ini Setelah itu klik tambah Terus kembali ya Ke menu awal Nah terus kalian geser Dan potong ya Untuk audionya Agar sama dengan fotonya di atasnya Seperti ini Selanjutnya Kalian tinggal tambahkan textnya Langsung aja Klik yang text Terus klik lagi Tambahkan text Nah untuk textnya Yang lagi trendnya Seperti ini How I will look like in the Blah 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 Kemudian pilih yang style Atau gaya textnya ya Disini ada banyak sekali Gaya atau style text Yang bisa kalian gunakan Kalian pilih aja ya Yang sesuai dengan Selera kalian masing-masing Ada yang ini Ada yang ini Ada yang ini 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 Dan ini Dan masih banyak lagi ya Nah saya pilih yang ini aja Yang putih Terus posisikan ya textnya Agar berada di bawah Seperti ini Dan usahakan agar berada di Dalam kotak yang ini Biru Seperti ini Nah jika udah langsung aja Klik checklist Lalu kalian panjangkan aja Durasi textnya Agar sama dengan foto yang di atasnya Seperti ini Nah prosesnya udah selesai Dan untuk melihat hasilnya Kalian klik aja icon yang ini Terus coba kita play ya Dan hasilnya kurang lebih Seperti ini Terus yang terakhir Kalian tinggal simpan aja Videonya Dengan cara klik anak panah Yang ada di pojok kanan atas Terus pilih lagi Yang icon anak panah yang ini Dan klik yang simpan ke perangkat Nah kita tunggu aja ya Prosesnya Dan mungkin saya gitu aja ya Tutorialnya Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax